Bahwa Pak Tom Lembong ini sangat kooperatif dalam pemeriksaan. Beliau empat kali dipanggil sebagai saksi, beliau hadir on time dan selalu memenuhi semua panggilan tersebut. Lalu pada panggilan keempat, beliau itu dipanggil sebagai saksi. Sehingga beliau merasa tidak perlu membawa seorang lawyer untuk mendampinginya. Tetapi ketika sedar saat itu juga, lagi pemeriksaan saksi dirubah statusnya menjadi tersangka. Lalu dilakukanlah penahanan. Nah yang menjadi pertanyaan kita dan pertanyaan publik juga adalah, ada urgensi apa pada hari itu? Diketemukan bukti apa pada hari itu? Didapatkan keterangan apa pada hari itu? Sehingga merubah statusnya menjadi tersangka yang terlampau cepat seperti itu. Lalu apakah urgensinya dilakukan penahanan? Berkali-kali saya sudah sampaikan, penahanan ini adalah upaya paksa yang sebetulnya tidak perlu untuk dilakukan. Karena beliau sangat kooperatif, tidak mengulangi perbuatannya. Dan beliau juga tidak akan menghilangkan barang bukti. Jadi tidak ada hal-hal dalam pasal 21 KUHAP itu yang menunjukkan bahwa dia patut dilakukan penahanan. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi impor gula. Tom Lembong diduka melakukan perbuatan melawan hukum, karena memberikan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT Angel Products pada 2015. Dalam memutuskan mengeluarkan kebijakan impor itu, Tom juga diduka melawan hukum karena tidak melalui persetujuan rapat koordinasi dengan kementerian terkait. Namun, pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir mengatakan, pasal yang dipakai serta tuduhan yang menjerat Tom mengadang-adang. Ari menyebut tidak mungkin kebijakan impor gula yang telah dilakukan oleh Menteri Perdagangan sebelum Tom tidak diketahui di rapat koordinasi. Hal itu sangat naif sekali, Minko saat itu dan Presiden tidak tahu. Lalu yang kedua adalah tentang penetapan beliau sebagai tersangka. Tadi kita dengar penjelasan Kapus Pentum bahwa saat ini masih dicari kerugian negara. Ini juga menjadi lucu, orang sudah dijadikan tersangka, sudah ditahan, kerugian negaranya baru mau dicari. Tentang itu juga menjadi hal yang lucu. Karena temuan BPK yang kami pelajari kemarin, temuan BPK yang dibuat itu nyadikan dasar, tidak menyebutkan tentang kerugian negara pada saat itu. Dan ingat bahwa kasus ini akan menjadi pidana kalau sudah ditemukan tentang perbuatan lawan hukumnya, mensrianya, ada kejahatan di sana. Kalau soal kebijakan-kebijakan, semua menteri tentunya mengambil kebijakan. Dan kebijakan itu bisa benar, bisa salah. Tapi apakah kebijakan itu pidana atau tidak, apalagi pidana korupsi, nah itu memenuhi unsur-unsur yang sudah jelas sebetulnya dan limitatif dalam undang-undang. Ini yang kita pertanyakan. Berdasarkan pengakuan Tom, Ari menyampaikan bahwa kebijakan imporgula yang dikeluarkan oleh Tom bersifat melanjutkan. Artinya, sudah ada kebijakan imporgula yang serupa, yang pernah terjadi di masa sebelum Tom Lembong menjabat sebagai menteri perdagangan. Ari menyesalkan langkah kejaksaan agung dalam menetapkan klienya sebagai tersangka. Menurutnya, kejaksaan terlalu dini dalam mengambil sikap. Sebab, hingga kini kejaksaan belum juga memberikan bukti yang kuat soal kerugian negara, yang diakibatkan dari kebijakan Tom saat itu. Ia mengatakan, kalau menteri tidak melaksanakan good governance, akan ditegur oleh Menko-nya atau presidennya. Apabila kebijakan menteri tersebut salah, mestinya dilakukan evaluasi di masa itu. Jika kebijakan itu terlalu fatal, menteri tersebut bisa langsung diperhentikan, tidak ucuk-ucuk langsung dibidana, apalagi itu tahun 2015, sudah sangat lama sekali. Hal itu akan menjadi presiden buruk, menteri yang menjabat sekarang harus hati-hati sampai 10 tahun ke depan. Hingga kini, kejaksaan belum menemukan bukti soal tindak pidana apa yang disangkakan kepada Tom Lembong. Seandainya pun kebijakan itu salah, ini bukan domennya pidana. Seandainya ya, apalagi yang dikatakan dari kejaksaan tadi juga masih bisa kita perdebatkan, apa benar pada waktu itu surplus. Lalu yang mengimpor gula ini hanya Pak Tom Lembong. Bagaimana dengan menteri sebelumnya, menteri sesudah-sesudah-sesudahnya. Ada 6 menteri pada waktu itu. Dan semuanya mengimpor gula dalam kondisi yang betul-betul dengan alasan masing-masing dan jumlahnya signifikan dibandingkan dengan jumlah yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong. Nah, jadi kalau hanya berkutat di tentang kebijakan mengimpor gula, ini akan menjadi pertanyaan publik. Ini betul-betul presiden yang tidak baik. Bayangkan kalau setiap menteri mengambil kebijakan lalu kena sanksi pidana. Padahal dia tidak punya kepentingan. Jurisprudensi kita sudah mengatakan dalam beberapa kasus, jurisprudensi. Kebijakan tidak dapat dipidana. Kecuali kalau dia dapat dibuktikan dia ada perbuatan melawan hukum di sana. Lalu dia menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Itu dulu yang harus dijelaskan kepada publik. Sampai saat ini, baik itu dari Kak Kuspen pun, kejaksaan maupun dari penyidik tidak mampu untuk menjelaskan itu. Situs yang diblokir oleh Kemenkom Info pada waktu itu, itu bukan situs judi online, tapi situs WordPress. Siapa yang mengawasi terkait adanya pemblokiran ini, apabila ada terjadi kesalahan. Saya tadi pagi, saya conference call dengan pegiat media sosial namanya Roy Sakti dan Mr. Bird. Mungkin teman-teman Kominfo sudah tahu siapa Mr. Bird. Kenapa saya bilang sudah tahu? Karena Mr. Bird dipanggil Kominfo tanggal 12 Agustus 2024. Mr. Bird disitu menyatakan bahwa situs yang diblokir oleh Kemenkom Info pada waktu itu, itu bukan situs judi online. Tapi situs WordPress. Dan dipanggil, disuruh membuktikan, dan dibuktikan. Di Kominfo, bertemu dengan Pak Bima dan Pak Bintang. Lalu, dia juga menemukan problem serius di Kominfo pada waktu itu, di mana dia bisa membobol website Kominfo dalam waktu 30 detik dan menggunakan semua nama dari pejabat Kominfo untuk melakukan apapun itu. Termasuk untuk memesan hotel, untuk email ke siapapun. Jadi itu sampai detik hari ini sudah disampaikan dan ditunjukkan dan belum diperbaiki. Sampai hari ini. Anggota Komisi DPR melakukan rapat dengan Menteri Komunikasi dan Digital. Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut, terkait pemblokiran judi online yang melibatkan oknum pegawai komdigi. Anggota DPR mengkritik kinerja mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Ari Setiadi, selama menjabat. Pasalnya, baru-baru ini, Polri menangkap sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital karena diduga melindungi judi online. Saat itu, Budi Ari memimpin Kementerian tersebut. Pada akhir tahun 2023, tersangka akan menikuti seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pengelokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komunikasi Digital dan hasilnya terhadap tersangka akan dinyatakan tidak lulus. Namun, faktanya, tersangka akan kemudian dibekerjakan dan diberikan kewenangan untuk mengatur pemblokiran website perjudian. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang terkait kasus judi online yang 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat kasus judi online diduga melakukan penyalahgunaan wewenang. Mereka diberikan kewenangan untuk melakukan dan mengecek web-web judi online. Mereka juga diberikan kewenangan untuk memblokir. Namun, mereka menyalahgunakan hal tersebut karena mereka sudah kenal dengan satu sama lain. Mereka tidak memblokir dan malah menyewa dan mencari lokasi sendiri sebagai kantor satelit. Budi Ari juga dia membuat unggahan. Yang terakhir, dia menulis seperti ini. Pertanyaan buat yang ditangkap dan seluruh pejabat Komdigi, kenakah ada perintah baik lisan atau tertulis dari Menkom Info, yang artinya adalah dirinya, karena namanya masih Menkom Info, kan Budi Ari sebelumnya ya. Kenakah ada perintah baik lisan atau tertulis dari Menkom Info untuk tidak men-take down satu situs atau website judul saja? Jadi, apakah pernah dia memerintahkan dia untuk men-take down begitu, untuk tidak men-take down satu saja website dari judul? Begitu. Jadi, dia mempertanyakan buktinya mana, begitu kan Mas Ersu, sehingga dia terkait dalam kasus memelihara seribu akun judul atau seribu website judul yang sekarang ini sedang dalam, apa namanya, kasus ini sedang didalami oleh kepolisian. Nah, sekarang kalau kita melihat akun dari Budi Ari ini di Facebook, itu sudah lenyap Mas Ersu. Tidak bisa. Akunnya masih ada, tapi sudah di private. Begitulah ya. Kita tidak bisa membuka lagi. Karena memang bisa bu, abis-abisan ini Mas Ersu. Nah, kemudian... Seharusnya ada 5.000 situs judul online yang di-blokir. Namun, 10 oknum pejabat dan pegawai Komdigi tersebut hanya memblokir 4.000 situs judul saja. Sementara 1.000 situs judul online sisanya diamankan agar tetap aktif. Salah satu oknum pejabat dari Komdigi mengatakan bahwa mereka mematau harga 8,5 juta persitus judul online yang diamankan. Artinya, jika dikalkulasi, mereka merauk 8,5 miliar rupiah sebagai imbalan memelihara 1.000 situs judul online tersebut. Mereka yang sudah tertangkap, itu viral sekarang yang ditelanjangi, istilahnya begitu, atau dikuliti istilahnya itu dari netizen ya. Itu salah satunya adalah bernama Denden Imadudin. Kalau saya lihat, ini sosok yang tertangkap di kelas terpertama. Jadi, ada 11 yang tertangkap, itu 10 kan dari pegawai Komdigi. Nah, ini namanya adalah Denden Imadudin Soleh. Ini pegawai yang terseret kasus judul ini. Ini ternyata hidupnya mewah sekali, Mas Ersu. Dan dia paling suka itu segaramacam barang dari rumah mode Burberry. yang kotak-kotak itu, Mas Ersu. Dan ini, dia itu menjabat sebagai ketua tim keamanan informasi Direkturat Pengendalian Aplikasi Informatika. Luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih.